KPU Provinsi Jambi telah mengajukan anggaran untuk pemilu Gubernur Jambi tahun 2020 mencapai Rp370 miliar dengan asumsi anggaran keseluruhan Kabupaten Kota. Namun setelah melakukan rasionalisasi bersama KPU Kabupaten Kota, anggaran tersebut berkurang menjadi Rp186 miliar. Saat pengajuan kembali, KPU harus menjalani proses rasionalisasi lagi dengan Kes Bangpol Provinsi Jambi. Hasil rasionalisasi tersebut, pengajuan anggaran kembali dikurangi Rp2 miliar dari yang semula Rp186 miliar menjadi Rp184 miliar. Sekretaris KPU Provinsi Jambi, Khoyerul Bahri, mengatakan pemangkasan anggaran sebesar Rp2 miliar tersebut hasil dari pemangkasan biaya perjalanan dinas. Selain itu, juga ada pengurangan anggaran untuk jumlah pokja dan beberapa kegiatan lainnya. Setelah hasil ini, KPU akan kembali berhadapan dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Jambi untuk melakukan pembahasan secara keseluruhan. 2 miliar hal-hal yang kita rasionalisasi, terutama perjalanan dinas. Yang kedua, jumlah anggota pokja. Di samping itu juga ada beberapa kegiatan yang lain yang menurut hemat kita, seperti IHU itu kita kurangi. Dari catatan KPU, pengajuan anggaran ini memang jauh mengalami peningkatan dari pemilu gubernur lima tahun yang lalu. Khoyerul mengatakan, pada Pilgub tahun 2015, alokasi anggaran hanya Rp101 miliar dan pengajuan yang sekarang mencapai Rp184 miliar. Azam Asmi, Jambi TV